Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati Tema renungan kita pada hari ini adalah Respon terhadap kasih Allah Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Masmur Pasal 81 Ayat 9-17 Demikian firman Tuhan Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku Janganlah ada di antaramu alah lain Dan janganlah engkau menyembah kepada alah asing Akulah Tuhan alahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku Dan Israel tidak suka kepadaku Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri Sekiranya umatku mendengarkan aku Dan dengan madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya Mas Mur yang tadi kita baca menggambarkan bagaimana Tuhan alah Rindu agar umat Israel menjadi umat yang taat kepada alah Kerinduan alah ini dinyatakan bukan dengan cara yang otoriter Alah tidak memaksa bangsa Israel untuk taat kepadanya Melainkan alah memberikan kebebasan pada bangsa Israel Untuk menyatakan ketaatannya Di ayat 9 dikatakan Dengarlah hai umatku Aku hendak memberi peringatan kepadamu Hai Israel Jika engkau mau mendengarkan aku Kata-kata dengarlah hai umatku Aku hendak memberi peringatan Jika engkau mau mendengarkan aku Sungguh merupakan suatu pilihan kata yang sangat mengurangi Kadar kemahkuasaan Allah Jika Anda seorang pemilik perusahaan Tentu Anda sangat berkuasa di perusahaan tersebut Ketika Anda menghendaki seorang karyawan melakukan sesuatu di depan banyak orang Tentu Anda tidak perlu memberikan pilihan kepada karyawan tersebut Untuk bisa menolak permintaan Anda Karena jika permintaan Anda ditolak di depan banyak orang Tentu hal itu akan menjadi suatu kejadian yang sangat memalukan Dan merendahkan martabat Anda Namun tidak demikian dengan Allah di ayat 9 ini Pertanyaannya Kenapa sih Allah yang maha kuasa Yang seharusnya sangat bisa memaksakan keinginannya Namun di ayat 9 ini justru rela merendahkan dirinya Dengan memberi kebebasan pada bangsa Israel Jawabannya adalah karena Allah tidak tertarik pada ketaatan bangsa Israel semata Tetapi Allah lebih tertarik pada apa yang ada di dalam hati mereka Apa yang memotivasi bangsa Israel itu taat padanya Apakah bangsa Israel itu taat karena takut? Atau karena bangsa Israel mengasihi Allah maka mereka taat kepadanya? Sama-sama taat Tetapi ada perbedaan kualitas ketaatan yang sangat jauh di antara keduanya Taat karena mengasihi tentu berbeda dengan taat karena takut Seorang istri yang taat pada suami karena ia mengasihi suaminya Tentu berbeda jauh dengan istri yang taat karena takut pada suaminya Seorang anak yang taat pada orang tua karena ia mengasihi orang tuanya Tentu berbeda jauh dengan anak yang taat karena takut pada orang tuanya Kira-kira ketaatan yang mana yang dirindukan oleh seorang suami dari istrinya? Ketaatan yang mana yang dirindukan oleh orang tua dari anaknya? Tentu taat karena kasih bukan taat karena takut Kalau kita saja rindu pada ketaatan berdasarkan kasih Apalagi Allah yang adalah maha pengasih Allah rindu pada ketaatan manusia yang merupakan pernyataan kasihnya kepada Allah 1 Samuel 16 ayat 7 berkata Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati Selanjutnya di ayat 10 dan 11 Allah memperingatkan Janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Bagi saya ayat 10 dan 11 ini sangat menarik Karena perintah untuk jangan ada Allah lain Dirangkai dengan pernyataan Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir Kata Tuhan disini menggunakan huruf besar semua Yang berarti dalam bahasa aslinya Tuhan menyatakan dirinya dengan namanya sendiri Yaitu Yahweh Yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir Seakan-akan Tuhan ingin menyatakan dirinya lebih dekat dengan bangsa Israel Dengan menggunakan namanya sendiri Bagi bangsa Israel kalimat menuntun engkau keluar dari Mesir memiliki makna yang sangat dalam Berbagai kisah mujizat yang menyertai perjalanan mereka keluar dari Mesir Tentu merupakan hal yang tidak bisa terlupakan Mulai dari 10 tulah yang memaksa Firaun menyerah Kisah tentang penyertaan Allah melalui tiang awan dan tiang api Juga kisah tentang laut yang terbelah dua Dan tentu masih banyak mujizat lainnya Dengan pernyataan Allah di ayat 11 Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Seakan-akan Allah ingin bangsa Israel mengingat kembali bagaimana Allah menyertai dan membela mereka Oleh karenanya Allah mengetuk kesadaran bangsa Israel untuk tidak menyeleweng kepada Allah lain Sekali lagi Kita melihat Allah yang rindu bangsa Israel setia kepadanya Bukan karena takut dihukum Tetapi karena kesadaran penuh bahwa Allah mengasihi bangsa Israel terlebih dahulu Maka dari itu sepantasnya lah bangsa Israel setia pada satu Allah Yaitu Yahweh Di ayat 12 dan 13 Sekali lagi Allah menunjukkan kebebasan yang ia berikan Tidak direspon dengan seharusnya oleh bangsa Israel Di ayat ini disebutkan Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku Dan Israel tidak suka kepadaku Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri Di ayat 14-17 Allah kembali menyatakan kerinduannya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Israel Sekiranya mereka mendengarkan Tuhan Dari renungan kita hari ini kita belajar Bagaimana Allah yang rindu menerima respon yang benar dari manusia Respon yang benar adalah respon yang didasari pada kasih Bukan pada perasaan takut dihukum Kita juga belajar Allah yang rindu untuk kita percaya Hanya padanya berdasarkan apa yang sudah ia lakukan dalam hidup kita Saat ini kita mungkin sedang mengalami banyak kesulitan dan pergumulan Seringkali kita ingin mencari jalan pintas dan lupa Bahwa hidup kita ada di dalam tangan Allah yang berkuasa Seperti bangsa Israel yang diajak untuk mengingat banyak mujizat saat keluar dari Mesir Kita juga diminta untuk kembali mengingat berbagai kebaikan Dan penyertaan Allah dalam hidup kita Saat bangsa Israel dihadang Laut Kolsom Dan dikejar tentara Mesir yang mau membinasakan mereka Ternyata Allah membuka jalan yang tidak terfikir bagi bangsa Israel Laut Kolsom terbelah dua Allah yang sama tentu mampu menolong kita saat kita merasa kesulitan Menghimpit dan seakan tidak ada jalan Allah mampu membuka jalan bagi kita Tetapi Allah merindukan kesetiaan kita kepadanya Pertanyaan untuk kita renungkan Sudahkah kita hidup dalam kesadaran Bahwa semua yang kita lakukan Didasarkan pada kasih kita pada Allah Atau kita hidup dalam bayang-bayang takut dihukum oleh Allah Jika tidak melakukan hal tertentu Apakah kita pernah merenungkan berbagai kebaikan Allah yang hadir dalam hidup kita Merupakan bukti bahwa Allah mengasihi kita Maukah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya benteng perlindungan Saat kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan Yang terasa begitu berat dan mustahil untuk kita lolos darinya Demikian renungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton!